Kami bisa diduga menjadi tempat prostitusi dan perdagangan anak di bawah umur, sebuah tempat perirapan di kawasan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, di Grebuk Polisi. Informasi ini dan sejumlah informasi kriminal lainnya, kami kemas bersama dengan Bang Tobak berikut ini. Kami bisa diduga menjadi tempat prostitusi dan perdagangan anak di bawah umur, sebuah tempat perirapan di kawasan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, di Grebuk Polisi. Petugas menangkap seorang pelaku yang bertindak sebagai mucikari. Satu persatu kamar perirapan digledah oleh petugas. Petugas juga memeriksa identitas tamu perirapan. Polisi menemukan satu orang wanita yang masih di bawah umur dan mengamankan satu orang mucikari, berinisial D. Pelaku yang sempat bengelak telah menjual korban kelelatih hidup belak, akhirnya mengakui perbuatannya. Korban dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga Rp700.000. Polisi menyita perang bukti berupa uang tunai semilai Rp1.800.000. Pakaian dan celana korban dan kuci kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi prostitusi. Kita telah melakukan penelengkapan terhadap salah satu mucikari. Jadi untuk pelaku sendiri tidak pernah melakukan transaksi jual beli sebelum-sebelumnya. Namun ini pertama kali yang dilakukan oleh tersangka. Upah yang didapat Pak dari... Untuk upah yang didapat oleh tersangka tersendiri berbagai macam ini upahnya. Itu yang pertama kalau dia dari LC-nya dia mendapatkan keuntungan Rp300.000. Namun kalau untuk dari PSK tersendiri dapat keuntungan sekitar Rp500.000. Meski pelaku mengaku baru pertama kali menjual anak di bawah umur untuk tujuan prostitusi. Pelaku tetap dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang. Pelaku bakal terancap hukuman 15 tahun penjara. Febri Andrian Amoga, Bintan, Kepulauan Riau.